Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat kembar, kembali lagi bersama saya Iwan Setiawan di channel Papi Kembar Khusus perbaikan mesin dan otomotif Oke, salut semua, apa kabar hari ini? Semoga sahabat semua dalam keadaan sahabat wa alafiat Serta dalam lindungan Allah SWT Oke, sore ini Papi mau perbaiki untuk bagian rembes pada Honda Jazz IDSA ya, jadi 3 Tahunnya tahun 2004 teman-teman Jadi disini Papi sudah siapkan untuk bagian sealnya ya Untuk bagian sealnya dan oli transmisinya Nah, oli transmisinya menggunakan MTF, manual transmisi ya Jadi, keluhannya teman-teman Jadi, untuk di bagian bawah mesin pada saat pagi di parkir Teman-teman ya Jadi, disitu ada rembesan oli Nah, rembesan oli itu berasal dari bagian rep sub Oke, teman-teman Jadi, sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa tekan tombol subscribe dan like Mudah-mudahan info yang Papi Kembar bagikan ini bermanfaat buat teman-teman semua Oke, kita lihat dulu untuk bagiannya ya Yang bermasalah dan banyak rembes di bagian bawahnya Oke, kita lihat dulu bagiannya Untuk prosesnya sudah Papi kerjakan teman-teman ya Jadi, untuk lengkap pembongkarannya Kita bongkar untuk bagian ban sebelah kanan ya Karena untuk menarik as trip subnya agak sedikit susah Nah, disini kita lihat untuk bagian bawahnya teman-teman Nah, untuk bagian bawahnya Nah, ini rembesannya lumayan parah ya Rembesannya lumayan parah Disini untuk bagian transmisi Kemudian untuk sebelah sini bagian mesin Nah, bocornya itu teman-teman Ini mengalir di antara mesin dan transmisi Tapi sudah Papi buka untuk bagian dalamnya ini lumayan kering ya Kita buka bagian dalamnya lumayan kering Ternyata untuk bagian rembesnya berada di sebelah sini teman-teman Nah, untuk bagian rembesnya berada di sini Sehingga oli dari sil bohel roda ya Ini mengalir ke bawah Nah, mengalir ke bawah sampai sini teman-teman Sampai sini sampai basah ke bagian karter juga Nah, prosesnya Untuk itu kita lakukan pelepasan pada strip subnya ya Jadi kita mau ganti untuk bagian sil bagian dalam Kemudian kita lihat untuk bagian konstruksi pada asnya Kita lanjut dulu Kita buka untuk bagian asnya ya teman-teman ya Nah, ini dia teman-teman ya Untuk asnya alhamdulillah lepasnya mudah teman-teman Biasanya untuk bagian as ini agak susah melepasnya ya Karena untuk bagian locknya agak sedikit ngancing Oke, kita lepas dulu untuk bagian silnya Ini dia teman-teman Alhamdulillah Untuk bagian silnya sudah terlepas ya Nah, di sini untuk bagian bahan karetnya teman-teman Ini sudah keras ya Sudah beku teman-teman ya Untuk bagian silnya Nah, untuk bagian asboholnya Untuk bagian kontek pada silnya ya Ini masih mulus teman-teman ya Jadi belum ada cacat atau karatan Jadi untuk pemasangannya Nanti pepi mau coba potong untuk 2-3 ya Potong kepernya Supaya lebih awet lagi, lebih lama lagi, tahan lama untuk bagian silnya Oke, kita bersih-bersih dulu teman-teman ya Setelah ini Papi mau lakukan pemasangan Dan setelah itu kita ganti untuk Oli pada Persneleng GD3 Honda Jazz EDSI Nah, di sini Untuk di bagian mesinnya Tidak menggunakan stick oli ya Tidak menggunakan stick oli Jadi pengisiannya Kita harus menggunakan selang yang agak panjang Kemudian Keluar dari lubang pengisian Itu tandanya sudah full ya Jadi Untuk bagiannya di bawah sini teman-teman ya Kita lihat dulu ya Nah, ini dia teman-teman Jadi untuk Baut tabnya Kita gunakan Kunci shock ya Di sini kita gunakan Kunci shock Untuk ukuran 1.4 Atau yang kecil ya Kalau yang besar kan ini teman-teman Nah Ini untuk yang kecil Jadi bukanya pakai kunci ini Ya Ini masuk dia Nah, setelah itu Kita tab bagian sini Kemudian kita 17-nya Kita buka Nah, pengisiannya dari e-board itu teman-teman ya Jadi itu Sudah penuh Sudah Keluar olinya Tandanya untuk bagian oli transmisinya Sudah full Tuh Oke, teman-teman Kita lanjut dulu ya Kita pasang untuk bagian Seal Asboholnya Kemudian Setelah ini beres Papi mau kasih tahu cara pengisiannya ya Dan bagaimana kah Untuk level full Dan Apa Cara Mengisinya yang benar Ya Dan caranya Seperti apa Nanti papi mau cari akal-akalan dulu Karena Untuk alatnya Kita Terbatas ya teman-teman ya Oke teman-teman Kita lanjut dulu Untuk pemasangannya Oke teman-teman Lanjut ya Jadi untuk Pengisiannya Kita lihat disini teman-teman ya Jadi untuk baut 17 nya Sudah kita lepas ya Di bagian dalam Nah disini kita Mengisinya lewat Samping sebelah kiri Kita lepas ban Kemudian kita gunakan Selang seadanya Nah ini juga Tidak kepikiran Teman-teman ya Ada selang anggur Kita pakai Kemudian kita Beri bolongan pada tutup Dan kita pasang disana ya Baru nanti kita Isi untuk bagian Oli persnelengnya Oke kita pasang dulu Untuk alatnya Oke teman-teman Untuk bagian selangnya Kita masukkan ke dalam ya Dan untuk bagian Botolnya ini Ada sebelah kanan ya Sebelah sini Jadi nanti langsung Kita arahkan Untuk tutupnya Ke bawah ya Jadi kita lihat disini Untuk bagian Olinya Nah ya Kita lihat ya Nah Jadi harus kita Beri bolongan Untuk bagian atas Pada galon olinya Supaya Olinya lancar keluar Oke Kita gunakan cutter ya Kita berikan bolongan Secukupnya teman-teman Jadi kalau sudah bolong Positif Untuk bagian olinya Keluar ya Kita lihat disini teman-teman Jadi untuk bagian olinya Positif keluar Nah Tuh dia sudah keluar Jadi kita tunggu Untuk olinya Turun sampai habis Ini caranya sangat mudah Teman-teman ya Jadi kalau tidak Mau ribet Teman-teman bisa Langsung dari bagian atas Disini berhubung papi Agak enak Di bagian samping sini Jadi kita lakukannya di bagian samping ya Kita tunggu sampai habis dulu Untuk bagian olinya teman-teman Oke teman-teman Untuk proses yang pertama Sudah beres ya Jadi kita bolongin Untuk bagian sininya Supaya Supaya Udaranya Masuk dan olinya bisa turun Mengalir Oke ini baru 1 liter Kita lanjutkan Kondisian yang selanjutnya Oke lanjut teman-teman ya Kita gunakan botol yang lama Kemudian kita isi setengah liter Sambil kita tutup bagian yang kita robek tadi ya Oke kita balik lagi Botolnya Kita isi sampai penuh lagi ya Teman-teman ya Oke teman-teman Disini Olinya 1 liter setengahan ya Jadi untuk bagian Baut pengisiannya Ini sudah keluar oli ya Nah di bagian sini Sudah keluar oli Jadi untuk Posisinya sekarang Sudah full Oke kita keluarkan dulu ya Jadi setelah ini Kita tutup teman-teman ya Jadi untuk Pengisiannya sudah selesai Nah mudah-mudahan Info yang Papi Kemar bagian ini Bermanfaat buat teman-teman semua ya Oke sampai ketemu lagi Di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap bosku Sampai jumpa Sampai jumpa